Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun ini. Terkait hal itu, dalam beberapa hari terakhir kembali mengembuka dua nama kandidat calon Panglima TNI. Dua nama itu adalah Jenderal Andika Perkasa yang saat ini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Wakil Ketua Komisi 3DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menilai Jika dilihat berdasarkan urutan, seharusnya kali ini posisi Panglima TNI dijabat dari Matra TNI Angkatan Laut. Ada dua nama yang beredar baik dari Pala Staf Angkatan Darat dan Pala Staf Angkatan Laut. Nah, semoga Pak Presiden memilih dengan urutan yang memang seharusnya, yaitu dari Angkatan Laut. Karena 2012 terakhir, Tongat Komando Panglima TNI dari Angkatan Laut. Namun, anggota Komisi 1DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, memperkirakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa tepat untuk menjadi penerus Mars Kalhadi. Namun, kalau dari sisi persyaratan apatutan dan seluruh persyaratan lainnya Sementara penasihat kantor Staf Presiden Andi Wijayanto mengatakan, Presiden sudah mengetahui sosok yang dibutuhkan untuk menjadi Panglima TNI. Andi menyebut, dalam memilih calon Panglima TNI, Presiden bisa mengkombinasikan pendekatan rotasi dan pendekatan stabilitas politik. Berdasarkan opsi ini, Pak Pak Jokowi bisa terlebih dahulu mengangkat Pak Yudo sebagai Panglima TNI di tahun ini. Nanti menjelang pelaksanaan tahapan pemilu di Mei 2023, Pak Jokowi akan mengangkat Panglima TNI baru pengganti Pak Yudo yang berasal dari Matra Darat. Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Panglima TNI, dia harus mampu meningkatkan profesionalitas dan kemampuan para prajurit TNI dalam menjaga keamanan NKRI. Tim Liputan, Kompas TV Masa jabatan Panglima TNI Mars Kalhadi Cahyanto akan habis pada November 2021 ini. Siapa saja sosok-sosok yang dinilai pantas menggantikan Mars Kalhadi Cahyanto, sejauh mana peluang sosok-sosok ini menjadi orang nomor satu di institusi TNI. Kami bincangkan hal ini bersama penasehat senior kantor staf presiden Andi Wijayanto serta pengamat militer dan intelijen Ritwan Habib. Selamat malam, Bung Andi, Bung Ritwan sehat ya? Selamat malam, Mbak Sofi. Saya mau ke Bung Andi lebih dulu. Tadi kita sudah dengar di berita pengantar Anda menggunakan pendekatan yang win-win. Mungkin bisa jadi Pak Yudho Manggono terlebih dulu, baru nanti Pak Andika Perkasa. Karena memang kalau dilihat secara urutan seharusnya ini jadi dalam tanda kutip jatah TNI AL begitu. Kalau pendekatan rotasi ditambahkan dengan pendekatan stabilitas politik, ya bisa Pak Yudho menggantikan Pak Adi, tapi pasti nanti pengganti Pak Yudho pasti bukan Pak Andika. Tapi Kepala Staf Angkatan Darat yang baru yang akan menggantikan Pak Andika di November 2022. Jadi pendekatan itu dari AU ke AL, lalu dari AL nanti di tahun pemilu 2024 ke Angkatan Darat. Pendekatan yang mengkombinasikan rotasi dan stabilitas politik. Oke, tapi kalau untuk saat ini pilihan-pilihan apa saja sih yang kini dihadapi Presiden Jokowi Dodo untuk nantinya memilih panglima TNI pengganti Marskal Hadi Cahyanto? Ya secara konseptual, empat kemungkinan itu ya. Kalau rotasi, kepemimpinan regenerasi, maupun operasi gabungan, memang Pak Yudho yang paling mendapatkan peluang. Jadi kalau itu memperhatikan stabilitas politik, ya biasanya kemudian Presiden lebih mengandalkan masalah darat yang memang organisasinya memiliki kedalaman teritorial lebih baik daripada Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Maksudnya itu peluang Pak Andika yang membesar kalau Presiden mengutamakan pendekatan stabilitas politik. Oke, tapi begini Bung Andi yang ingin kami tanyakan, kan kemarin-kemarin, terutama ketika Pak Hadi terpilih begitu, kan kita tidak mendengar ada banyak pilihan yang harus dihadapi oleh Presiden. Karena ya memang sudah kalau sesuai urutannya seperti itu, ya apa lazimnya akan seperti itu. Kecuali pada saat kondisi-kondisi tertentu. Apa sih saat ini kondisi yang membuat selain nama Yudho Margono, juga ada nama Andika Perkasa yang mencuat? Ya kalau Presiden betul-betul memperhatikan bahwa ini situasi Indonesia sedang tidak normal ya. Dalam arti kita masih pandemi, ekonomi belum sepenuhnya pulih, ya ada resesi karena COVID, lalu Papua lagi panas-panasnya, apalagi setelah klasifikasi baru, KKB menjadi kelompok teror Papua. Ya gerakan terorisme juga masih marak. Ya Kak Polri kemarin mencatat 217 penangkapan selama Januari sampai Mei. Jadi situasi Indonesia tidak normal. Stabilitas betul-betul harus dijaga. Jadi ini bukan membutuhkan sosok yang mengedepankan misalnya mari membangun TNI yang integratif mampu melaksanakan operasi gabungan. Mari membangun TNI yang kemudian lebih berorientasi, adopsi teknologi. Atau mari membangun TNI dengan regenerasi organisasi rangkatan 8991. Mana yang lebih ditonjolkan? Kalau yang lebih ditonjolkan stabilitas, maka kecenderungannya peluang dari pasat akan membesar. Oke, tapi saya harus konfirmasi ini karena ini jadi pertanyaan banyak orang. Artinya kenapa dua nama ini mencuat, sama-sama mencuat, padahal saat ini kalau dilihat dari urutannya mestinya ke TNI AL terlebih dahulu. Betul karena pertimbangan keamanan ya, bukan karena pertimbangan misalkan kedekatan dengan lingkaran istana? Kalau kedekatan dengan lingkaran istana, kita juga harus memperhitungkan Pak Pajar ya. Karena Pak Hadi itu dekat dengan Presiden, karena pernah dua kali menjabat dekat dengan Presiden. Bandara, dia Pak Hadi menjadi dan lanut Solo, lalu kemudian menjadi sesmilnya Presiden. Kalau Pak Pajar misalnya pernah juga menjabat sebagai dan lanut halim, yang setiap kali Indonesia satu terbang, ya pasti Pak Pajar ada. Jadi kalau kedekatan-kedekatan, Pak Pajar kemudian menjadi mungkin calon yang lebih kuat daripada Pak Yudo yang penugasannya tidak pernah berada di ring satunya Presiden. Oke, jadi saya mau konfirmasi lagi, Bu Andi menolak ya, kalau ada yang bilang bahwa kenapa nama Andika Perkasa mencuat adalah karena kedekatan ya? Iya, karena Pak Andika memang memiliki karir dan kemudian kinergiannya sebagai kasat bisa dilihat. Ya, kedekatan menjadi faktor samping yang bisa saja tidak terlalu berperan besar karena ada hal-hal lain yang sudah ada dalam rekam jejak Pak Andi. Baik, saya pindah ke Bung Ritwan. Bung Ritwan, sebelum saya minta Anda menganalisis apa sebenarnya kriteria yang paling dibutuhkan untuk Panglima TNI pengganti Pak Hadi. Saya mau tanya pendapat Anda dulu, respons Anda. Saat ini muncul dua nama, yang satu dari TNI AL, yang kalau dilihat secara bergilirannya begitu mestinya jatuh ke TNI AL, tapi juga ada di sisi lain kasat yang juga mencuat namanya Andika Perkasa. Tanggapan Anda? Yang pertama, Mbak Sofi, kebutuhannya memang saat ini Indonesia ini menghadapi situasi yang sangat kritikal ya. Kita tahu tingkat penularan pandemi COVID naik tajam dan kita tahu yang di garda depan adalah teman-teman dari TNI. Tentu memang angkatan laut juga berperan. Akan tetapi seperti disampaikan Mas Andi tadi, kemampuan pergerakan teritorial, termasuk pergerakan personil, itu jelas lebih efektif di Madara Darat. Karena mereka punya teritorial, ada kodam, ada korem, dan seterusnya. Karena itu ya barangkali yang paling ideal sebenarnya dalam situasi seperti ini ya. Bukan mempertimbangkan rotasi, akan tetapi mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini. Itu, Mbak Sofi. Apakah Anda mau bilang kalau yang menjabat panglima TNI dari Angkatan Laut, Matara Laut, tidak akan se-efektif kalau dari Darat? Bukan begitu, tetapi memang kendali koordinasi kalau memang dibutuhkan. Latar belakang Kepala Staf Angkatan Darat misalnya tentu jauh lebih efektif karena dia sudah memahami yang selama ini dibina ya. Fungsi kasat kan membina. Jadi, daripada kemudian terjadi perkenalan-perkenalan baru. Misalnya begini, ada pergerakan dokter dari RSPAD misalnya. Selama ini interaksi kasat dengan RSPAD sangat baik. Kemudian Wisma Atlet juga dalam kendali Angkatan Darat juga, walaupun itu kogabilhan yang berperan. Jadi, sebenarnya ini bukan pada permasalahan kapabilitas ya. Pak Yudho Ngargono tentu juga punya kapabilitas yang baik. Misalnya kemarin dalam evakuasi kapal selam Nanggala yang tenggelam itu kan beliau juga memimpin evakuasi. Tetapi, ini kan lebih pada kebutuhan tersegat Indonesia saat ini menghadapi pandemi Corona itu. Oke. Bung Ritwan begini, kalau kemudian ini kita katakan bahwa saat ini kondisinya memang memaksa, meminta kita untuk punya pemimpin TNI, Panglima TNI yang berasal dari matra TNI AD begitu. Apakah Anda tidak merasa bahwa nanti akan ada riak-riak di internal TNI sendiri kalau misalkan Angkatan Laut kemudian dilompati begitu? Ya, ini sudah era reformasi ya. TNI sudah berubah sejak tahun 98. Jadi, saya kira kecemburuan angkatan, rivalitas, kemudian apa namanya, ekosektoral itu sudah sangat jauh ditinggalkan oleh TNI. Kita tahu mereka semakin profesional. Jadi, ini murni kebutuhan teknis saja, Mbak Sofi. Dan kebetulan, secara kebetulan, memang Kepala Staff Akatan Darat kan wakil ketua penanggulangan COVID. Dia wakilnya Pak Erick. Dan juga sudah berkeliling ke Indonesia untuk menangani pandemi. Dan waktunya juga enggak lama kan, Pak Kasiat November 2022 beliau juga sudah pensiun. Tetapi, masa kritikal antara November 2021 sampai setahun berikutnya itu, saya kira perlu dilakukan pengendalian yang baik terhadap pandemi kita. Oke, pertanyaan yang sama nanti akan saya tanyakan ke Bung Andi sebelum kita membahas mengenai kriteria apa saja yang paling dibutuhkan prajurit dan masyarakat dari sosok Panglima TNI. Tapi, kita jeda sejenak, Anda tetap bersama kami sampai Indonesia malam segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!